Intro Terletak di Desa Toyomarto, Kejamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur Pendungan Sari merupakan wisata pemandian keluarga yang terdiri dari 3 kolam renang yang diperuntukkan bagi dewasa dan anak-anak Selain kolam renang juga terdapat tempat camping bersama dengan sukuan pemandangan yang menyejukkan disini juga terdapat gazebo-gazebo yang dapat digunakan untuk gathering bersama keluarga Seperti apa? Explore di dalamnya, ayo kita lihat Jam operasional pendungan sehari itu adalah buka setiap hari pukul 7 sampai pukul 4 sore dengan harga tiket masuk Rp8.000 per orang biaya parkir kendaraan roda Rp2.000-Rp3.000 dan biaya parkir kendaraan roda Rp4.000-Rp5.000 begini suasananya ketika baru masuk di pelataran depan teman-teman jadi ini bukan pelataran yang paling depan di pinggir jalan tetapi ini ketika sudah masuk area setelah pembayaran karjes ya kita bisa lewat tengah, kita juga bisa lewat samping seperti ini disini kita juga sudah disambut dengan gazebo dengan meja-mejanya di mana disini kita juga bisa melepas lelah nantinya setelah berkeliling di tempat ini tempat ini tidak terlalu luas teman-teman ya mungkin sekitar 1 hektaren lah kemudian disini juga ada tempat untuk membeli makanan ringan ya seperti mie, minuman-minuman dan lain sebagainya di depan ini adalah kolam untuk terapi ikan ya samping sebelah kanan ini tadi nah ini adalah kolamnya yang tadi disebutkan ada 3 macam kolam ya nah ini kita menuju ke perkumpulan ibu-ibu teman-teman jadi kita posisinya adalah berkelompok datang ke sini cuma kita tadi datangnya terlambat jadi kita menuju ke kumpulan ibu-ibu di mana tempat anak saya ya ini sedang melakukan kegiatan gathering bersama teman-teman sekolahnya ini kita menuju satu gazebo yang berada di sebelah kanan dari kolam ini gazebo yang paling luas ini ketemu dengan ibu-ibu teman-teman halo assalamualaikum ibu-ibu ya kemudian kita tunggu dulu ganti pakaian untuk bisa masuk ke kolam renang dan nantinya kita akan menuju ke kolam renang ya disini tempatnya cukup asri teman-teman ditata sedemikian rupa sehingga kita bisa nyaman untuk menikmati suasana disini kita mengantarkan dulu si kecil ke kolam yang untuk mandi-mandi dan berenang kondisi kolamnya seperti ini teman-teman jadi airnya cukup bersih dan jernih dan terlihat terawat sekali ini adalah kolam yang agak dalam ini teman-teman ya ini dalamnya sebelah barat ini dalamnya adalah sekitar 1 meter dan sebelah ujung sebelah sana ini dalamnya adalah sekitar 1,5 meter jadi hati-hati kalau nanti anak-anak bermain di kolam renang yang dalam ini disini juga ada beberapa hiasan yang dibuat di sini ini adalah tempat untuk membilas ketika sudah berenang ini adalah bilasan air bersih dan juga disini ada patung patung Garuda Wisnu Bencana jadi Bali pindah ke Singosahari teman-teman tapi sayangnya ini kecil ya disini juga ada miniatur candi Singosahari teman-teman seperti ini miniaturnya yang dibuat disini ya ini adalah kebersamaan atau tempat bermain anak untuk bermain air disini disitu ada patung Dewi Sri ya di bagian tengahnya itu dengan posisi mengucurkan air kita lihat dulu kesenangan anak-anak ketika menikmati suasana di kolam renang ini anak-anak yang tadi mandi di kolam yang dangkal sekarang mulai masuk ke kolam yang lebih dalam jadi kalau yang disini perlu ada pengawasan yang intent dari para orang tua ya apalagi kalau anak-anak kita ini masih belajar berenang tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selamat menikmati sekarang kita berkeliling teman-teman disini ada apa saja sekarang saya akan menuju ke sebelah paling timur yaitu paling ujung kalau disebelah kanan ini nanti kita akan datangi teman-teman itu adalah gasebo-gasebo tapi kita sekarang akan menuju ke yang paling timur yang paling timur ini ada semacam pendapa atau pendopo bahasa jawanya dimana disini digunakan untuk show ya atau pertunjukan-pertunjukan seni baik tari, wayang, ataupun segalanya ya disini terdapat gamelan-gamelan yang posisi saat ini kebetulan sedang ditutup ini teman-teman tapi ini adalah posisi rangkaian dari gamelan-gamelan dan kemudian dari sini kita bisa melihat ke sebelah sana kolam yang tadi sudah kita lewati bersama disini juga disediakan toilet baik untuk laki-laki maupun untuk wanita juga disini yang saya janjikan tadi bahwa kita akan berkeliling di posisi sebelah kanan posisi sebelah kanan dari kolam ini adalah gasebo-gasebo yang bisa digunakan untuk gathering bersama keluarga jadi Alhamdulillah disini itu masih diperbolehkan untuk membawa makanan dari rumah teman-teman sehingga lebih irit ya lebih irit ketika membawa makanan dari rumah dan kita bisa memakan bersama disini bersama dengan keluarga yang berikut ini adalah banyak ya dari pengunjung untuk melakukan terapi ikan dimana kaki dimasukkan ke dalam air dan akan digigit-gigit oleh ikan yang sudah disediakan disini ini juga banyak bapak dan ibu yang lansia yang sedang menikmati suasana disini tak kalah juga dengan anak-anak kecil teman-teman jadi kita bisa bersantai di kolam ini untuk bagian kiri dari kolam itu juga terdapat gasebo teman-teman dengan fasilitas tangga naik seperti ini disana ada beberapa gasebo yang juga bisa kita gunakan untuk gathering bersama keluarga nyantai bersama dengan keluarga ada beberapa model ada yang model biasa dan ada model yang cukup unik ini teman-teman disini ada gasebo yang cukup unik modelnya seperti ini teman-teman ini juga ada beberapa anak-anak kecil yang sedang menikmati suasana di petungan sari waterpark ini cukup estetis teman-teman untuk biaya yang 8.000 rupiah per orang ini adalah kolam ketika dilihat dari ketinggian ini suasana kolam pada hari Sabtu ini ya kebetulan posisinya tidak terlalu ramai setelah selesai melakukan kegiatan berenang anak-anak bisa langsung melakukan mandi di patung-patung yang sudah disediakan ini jadi cukup unik tempatnya teman-teman jadi tempat mandi itu dibentuk seorang putri yang membawa bejana dan berisi airnya setelah itu juga bisa menikmati jajanan ringan yang sudah disediakan disini tapi harus beli ya teman-teman ya baik itu minuman maupun makanan ringan disini juga ada beberapa souvenir dari kiosk UMKM desa Toyomarto ini bisa dibeli juga teman-teman sebagai kenang-kenangan dan ini adalah kondisi kolam ikan kolam ikan dimana kolam ikan ini berisikan ikan terapi juga ya nah akhirnya kita sampai pada saat penghujung ya ini waktunya pulang jadi demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan ini tentang eksplor pendungan sari waterpark yang berada di desa Toyomarto kecamatan Singosari kabupaten Malang Jawa Timur semoga ini bisa menjadi salah satu referensi yang bisa teman-teman gunakan sebagai tempat untuk berkumpul atau gathering bersama keluarga saya Garis sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk teman-teman semua